Kemunculan Putri Kim Jong-un secara perdana menimbulkan banyak spekulasi terkait pemerintahan Korea Utara. Seperti diketahui, Putri Kim Jong-un tersebut muncul saat pemimpin Korea Utara tersebut meninjau rudal balistik antarbenua. Dalam beberapa foto, tampak Kim Jong-un mengganding putrinya yang mengenakan mantel warna putih. Media Korea Utara KCNA tak menyebutkan nama ataupun usia dari Putri Kim Jong-un tersebut. Hanya saja disebutkan bahwa bocah perempuan itu adalah Putri Kesayangan Kim. Meski demikian, banyak pengamat yang meyakini nama Putri Kim Jong-un tersebut adalah Kim Joo-ae. Nama Kim Joo-ae pertama kali diungkapkan pada 2013 lalu oleh pensiunan bintang NBA Dennis Rodman. Rodman mengucapkan nama tersebut setelah mengunjungi Korea Utara dan bertemu dengan Putri Kim Jong-un itu ketika masih bayi. Sementara itu, menurut Sreya Sredi, koresponden untuk situs pemantau Korea Utara NK News, ini adalah pertama kalinya media pemerintah mengunggapkan anak Kim Jong-un. Badan intelijen Korea Selatan meyakini Kim Jong-un juga memiliki dua anak lagi, masing-masing lahir pada 2010 dan 2017. Meski begitu, nama dan jenis kelamin mereka tidak diketahui. Kepada Washington Post, Reddy mengatakan pengunggapan Putri Kim Jong-un ke publik tersebut merupakan terobosan dari tradisi yang ada. Hal itu sekaligus memenuhi penting karena diperkenalkan bertepatan dengan peluncuran rudal Korea Utara. Namun, ada pula yang menganggap bahwa langkah ini sebagai upaya untuk memanusiakan Kim Jong-un. Selain sang putri, Kim Jong-un juga didampingi oleh istrinya, Ri Seol-ju. Pakar kepemimpinan Korea Utara, Ken Gauss, menilai kemunculan Ri Seol-ju, membawa pesan strategis. Menurut Gauss, kemunculan istri Kim Jong-un dirancang untuk meredam ketegangan, melawan pesan agresif lainnya seperti tes balistik atau menunjukkan kekompakan keluarga Kim saat terjadi masalah internal.